Beliau secara singkatnya bisa dikuturkan wajah beliau selalu tampak bersinar, selalu cerah, seperti ada mur, sehingga beliau itu kalau sudah memberikan irayan pengajian, habis sembahyang, subuh itu biasanya. Suriah subuh itu asalnya itu, Nabi itu kalau mengajar biasanya hadis subuh, subuh terus memberikan adaran, itu dijambarkan dalam hadis-hadir, sahabat itu kalau yang dengerkan Nabi sedang memberikan irayan, apa khutbah, apa pengajian, Seolah-olah di atas kepalanya hadirin itu ada burungnya takut lepas jadi menang, ambe'an itu kotornya iblis dari abadib, subuhnya. Tidak ada yang berani memandang kekuatan Nabi, dalam arti memandang dengan matah. Halipun, nah jadi, meripatnya itu seolah-olah ada nur, ada cahaya. Ini, saya kesimpulkan, melangsahnya panjang-panjang tetapi jalannya tenang, tepatan berjalan seolah-olah kirim dari ketinggian. Pandangannya meninduk lebih banyak memandang ke tanah daripada memandang ke langit. Pandangannya lebih banyak bersifat cinta selalu, sering berjalan di belakang sahabat-sahabatnya, tidak harus di muka, beliau sering. Sahabatnya sering berjalan diri, beliau di belakangnya. Selalu beliau mendahului salam orang yang bersifat, musim duti'i salam, salam alaikum. Mungkin supaya orang tidak tergantung ya, tidak tergantungkan. Beliau selalu terhati, tak pernah berhenti bersyukur, tak pernah beristirahat, banyak berdiam diri, tidak bicara sekalian seperlunya. Setiap bicara mesti dimulai. Bismillah, kalau bicara biasanya diulangi tiga kali. Saya dipahami benar-benar, kata-katanya tegak, tidak berkelebihan, dan tidak berkekurangan. Beliau dikaruniai kata-kata yang padat, penuh mengandung hikmat. Tidak takut, tetapi tidak pula romek. Sangat menghargai nikmat betapa pun kecilnya. Tidak pernah menjelah sesuatu, termasuk makanan atau masaan istrinya. Tidak pernah menjelah. Tetapi terhadap makanan, yang tidak disukai, yang tidak dimakan. Tidak disukai, enak, enggak. Tapi beliau tidak pernah menjelahkan makanan. Tidak pernah beliau dipusingkan oleh irisan duniawi dengan segala sangkut bautnya. Apabila ada kebenaran dianggar, tidak ada orang yang bisa menghalang-halus kemarahannya. Ini diri beliau. Kalau diri pribadinya di ilau-ilau orang atau bisa lain, beliau yang orang yang paling pemaah. Itu selama di Mekah dibuat-buka. Dikungkrak-dikungkraknya. Ada anak-anak. Lalu ada di degu. Dikungkrak-dikungkraknya. Dikungkrak-dikungkraknya. Dikungkraknya. Dikungkraknya. Dikatakan merah pada musa beliau itu sampai dikatakan urat lehernya itu kelihatan. Apa itu? Berpengisi. Itu kalau beliau marah itu artinya kemarahan untuk membela kebenaran dan agama. Tidak untuk membela diri pribadi. Kalau sedang marah, tandanya, yaitu beliau berpaling dan melengok. Kalau gembira, beliau memegangkan mata. Itu tandanya gembira lagi. Kalau sudah sampai menutup matanya. Tawanya banyak kali hanya persenyum. Kalau berkata-kata tampak agung. Dan kalau berdiam diri tampak berwibawah. Paling indah dan simpatik kelihatannya. Wajahnya pun paling tampan dan lagah. Paling germawan. Paling ringan hati. Senang memberi seperti tak pernah khawatir kekurangan. Tidak pernah dimintai sesuatu kemudian menjawab tidak atau jangan. Dan tidak pernah diberi pilihan. Kecuali dipilihnya yang lebih ringan. Yang lebih jampang. Selama tidak merupakan dosa. Jadi kalau ada dua pilihan. Ini atau ini. Beliau mesti meluang yang lebih ringan. Selama tidak merupakan dosa. Kehidupan beliau sehari-harinya. Beliau tidak mengada-ada dalam berpakaian dan makanan. Mengenakan pakaian apa yang ada. Sebagian besar pakaiannya adalah pakaian orang umum. Ya orang kanan-kiri di situ. Beliau baru mengenakan pakaian yang indah. Apabila diperlukan untuk menemui utisan-utisan dari negara-negara tetangga. Atau untuk upacara hari-hari besar. Beliau makanan apa yang ada. Kalau ada daging dan kue-kue, gula-gula dimakannya. Tapi kalau hanya menemukan roti dan minyak goreng atau cuka. Ya dimakan juga. Pokoknya. Katanya Ramadhan. Tak nampean. Tak apek. Pokoknya gak ngalem lah. Apakah ada yang ada. Dan kalau beliau masuk pernah. Masuk ke rumahnya ibu Aisyah. Dia ano. Auna opo. Pahen opo. Bakal resahin. Dia bener-bener. Aku bener-beneran. Aku bener-bener. Kok bener-bener. Cuk. Segitu nabi itu. Kalau masuk rumah. Kok gak nemu apa-apa. Beliau. Orang poso itu asal beli makan ya. Niatnya gak apa-apa. Jadi namanya malem gak niat. Asal belum juhur. Iya. Niat poso sinat. Jadi kalau Sambal masuk ke dapur. Ada apa? Gak ada ini. Wah kebetulan. Saya kuatkan. Jadi niat poso. Itu sering menurut nabi melakukan. Kalau belum masuk ke rumahnya ibu Aisyah. Malahan kadang-kadang. Nah ini. Ini warna. Betul-betul. Nenek tuh. Beliau kalau tidak menemukan apa-apa di rumahnya. Beliau sering menyesatkan batu pada perutnya. Jadi batu itu di. Apa? Di isi. Iya itu ya. Apa pernah di coba? Apa murahnya lapar di? Hah? Hah? Tidak di. Sering menyesatkan batu. Beliau tidur di atas kasur. Terbuat dari kulit yang diisi jerami. Ini. Sipatnya. Beliau duduk di atas pikar. Dan sering pula tidur di atasnya. Sampai satu waktu Sayyidina Umar itu nangis. Karena waktu siang Nabi itu tidur. Bangun. Di. Kedurnya itu ada tirasi. Sipat. Jadi ngecap gitu. Nangis. Sipatnya Umar. Nabi. Padahal beliau itu kepala negara. Itu waktu itu. Amirul. Itu sudah. Beliau. Di dalam pergaulan dengan istri-istrinya. Sering. Nah ini. Saya ditiru lah. Jangan. Panang terus. Banyak berkendaguru. Malah beliau mengatakan. Khairukum. Khairukum di ahli. Yang paling baik kamu itu adalah. Yang paling baik pada istrinya. Jadi tahu. Saat-saat. Bersantai. Bersendaguru. Malah Nabi itu sering mengatakan Ibu Aisyah yang masih Mujadria itu. Ibu Aisyah itu waktu Nabi meninggal umurnya 17 tahun. Bayangkan ini. Ya. Jadi. Nabi meninggal umur berapa? 60. Ya. Nah itu. Ibu Aisyah umur 17 atau 18 tahun. Jadi waktu hidup bersama Nabi selama di Medina. Itu sering Nabi itu ngajak kita ke jahat. Coba. Nabi. Ya. Seperti di sini. Bapak maunya. Seorang kepala Jawa. Tapi. Gensi. Gensi. Tentu Nabi sudah pakai gaji. Jadi. Kalau dengan istri dia. Guyan. Guyan. Ya. Malah. Ya itu. Salah Pak. Kita kejahatkan. Lalu diterangkan lagi di sini malahan. Beliau juga seorang. Di dalam kehidupan belanjanya. Itu dibagi menjadi tiga. Ada dua istri. Yang ini sudah tingkat. Orang yang. Tekuh. Papah dan imannya memang sudah terjamin. Yaitu ibu Aisyah dan Hassan. Ini belanjanya hanya ukuran sehari semalam kau. Jadi untuk dosa pagi tidak tahu. Ini satu. Yang kedua. Ada istri yang diberi belanja untuk empat puluh hari. Jadi. Ada yang diberi empat puluh hari. Yang ketiga. Ada yang satu tahun. Jadi. Ada istri yang disituasi untuk keperluan satu tahun. Ini untuk memberikan gambaran kepada kita. Bahwa Nabi itu. Memperlakukan keluarganya. Ya. Tersuai dengan keadaan. Hati-hati. Tapi pada umumnya. Beliau ini hidupnya. Dalam arti. Keseberhanaannya. Sampai mendekati kegertangan dan kesacaran hidup lahirnya. Pernah Ibu Aisyah mengatakan. Keluarga Muhammad tidak pernah kenyang dua hari. Dari roti bur. Terbuat dari bur adalah tanah munggur. Dan benar-benarlah kami berdiam. Satu bulan dua bulan. Tidak ada api dinyalakan di rumah kami. Dan selama itu makanan kami cuma korma dan air. Dan ketika Nabi Wafat. Meninggal pada waktu itu. Tidak ada yang dimakan kekelui roti kering. Terbuat dari syair. Yang terdapat pada laki itu. Jadi tidak meninggalkan apa-apa Nabi. Beliau. Pernah bercerita. Sahabat Anas pernah bercerita. Beliau ini pada satu waktu. Pernah menggadaikan baju bekinya. Baju yang dipakai untuk perang. Itu digadaikan pada orang Yahudi. Hanya untuk membeli tepung syair. Untuk belajar. Ini terkenang hadis ini. Jadi beliau itu. Pernah satu kali. Jadi maaf ini. Sampai kalau hadis diperangkan. Waktu Nabi meninggal. Itu baju. Baju besinya Nabi itu belum tertembus. Yang nampus itu sahabat Abu Bakar. Untuk mencukupi belanjanya itu. Menjiwal apa. Menggadaikan itu. Kemudian saya menemukan hadis. Pekerjaan beliau sehari-hari di rumah bagaimana. Nah ini Ibu Aisyah. Yang mengatakan. Tidakana si baikihi timihnya si ahli. Kalau di rumah dia. Nabi itu sering menolong istrinya keluarganya. Pakayana yasri saibahu. Pakayana yasri saibahu. Pakayana yasri saibahu. Pakayana yitiniti metani. Ngeresui dadinya sendiri. Wairqa'uhu nambal jahit. Waya khiduninashahu. Melayani dirinya sendiri. Waya'alifina duhahu. Memberi makan ontanya. Waya'kumul baik. Suka menyampu rumah. Menyampu. Waya'kidul ba'ir. Nyangcang ontanya. Waya'kidul ma'al khajin. Makan bersama pelayan. Waya'jini ma'aha. Dan bikin senang. Ikit apa. Membikin masalah. Waya'minu bita'atahul fisuk. Dan beliau membawa sendiri barangnya. Ini pernah Abu Hurairah bercerita. Aku masuk ke pasar bersama Rasulullah. Untuk membeli selana. Sediwa itu. Si pendidikan lalu melompat. Memegang tangan Nabi. Untuk dicutuknya. Tapi Nabi. Eh. Gak usah kamu. Kamu kan sayang mau beli. Ini bukan dilanggar. Gak usah. Gak usah. Kamu berlaku. Seperti. Orang-orang itu. Memperlakukan rajanya. Aku bukan raja. Aku hanyalah seorang laki-laki biasa. Di antara kamu. Kemudian beliau memberi selana. Diambil selananya itu. Akhirnya. Dibawa. Masa aku Abu Hurairah. Sahabat yang mengirimkan ini. Ingin membawasannya. Tetapi beliau tidak mau. Beliau berkata. Saya hudusya'i. Ahaku. Di ayah milau. Orang yang punya barang. Lebih berhak untuk membawa barangnya ke murid. Ini. Satu. Ada lagi cerita. Kesederhanaan. Beliau. Pernah satu kali. Beliau ini. Berada dalam suatu perjalanan. Bersama. Satu rembongan sahabat-sahabatnya. Pada waktu datang saat makan. Maka mereka taruhlah. Berunti berkemah gitu ya. Berunti di tengah jalan. Untuk makan. Makanan biasanya kambing. Seorang di antara hadirin. Ada yang berkata. Kebetulan Nabi. Saya membawa kambing. Memang untuk. Makanan. Dalam perjalanan ini. Jadi ini kambing. Saya serahkan pada Nabi. Untuk dijadikan makanan. Kita bersama. Lalu. Sudah kambing itu diserahkan pada Nabi. Ada seorang sahabat. Yang maju kepada Nabi. Nabi. Karena saya tidak punya kambing. Biarlah saya yang menyembeletnya. Oh ya ya Pak. Kamu yang menyembelet. Ini yang punya kambing. Ini yang menyembelet. Biarlah aku yang menyembelet. Lalu datang lagi yang lain. Nabi. Karena sudah ada menyembelet. Saya yang akan menguliti. Apa itu? Nah. Menguliti itu. Nyeset. Akhirnya. Datang lagi yang lain. Saya Nabi. Jagoan masa. Jadi. Saya yang nanti akan memasak. Akhirnya setelah itu. Tidak ada lagi. Lalu Nabi berkata. Wa'aliyya jam'ul hatab. Aku yang cari kayu. Tidak runtuh rasanya. Sahabat-sahabat. Semua siap untuk menjadi. Hadim yang pesuruhnya. Saya yang anu Nabi. Saya, saya kan. Tidak. Dada. Satu yang penting ini. Walau belum ada ini. Cari kayu. Maha'aliyya Uwakata. Wa'aliyya jam'ul hatab. Dan saya lah yang mencari kayu. Akhirnya. Mereka berteriak. Wahya Rasulullah. Jangan Nabi. Kami semuanya telah mencukupi. Pekerjaan Nabi. Kami-kami sajalah yang mengerjakan. Tapi apa kata beliau. Alintuh. Annakum takfunani. Saya tahu kamu mencukupi saya. Walakini akrahu an'atamayyaza alaikum. Tapi saya tidak senang untuk berbeda atau mempunyai keiskemewaan atas Tuhan. Tuhan tidak senang melihat ada orang berbeda dari teman-teman yang sebaya. Yang berbeda artinya mendapat keiskemewaan. Ini tipat-tipat beliau yang pernah dikuraikan. Lalu sebaliknya. Dua pernah diundang. Abu Su'ad. Abu Su'ad ini seorang sahabat ansur. Ingin mengundang Nabi. Terus bijayanya disuruh ngebeleh panganan cukup untuk lima orang. Terus saya memang ingin mengundang Nabi katanya. Akhirnya Nabi datang. Tapi Nabi di samping yang lain bawa orang. Yang orang ini tidak diundang oleh Nabi. Oleh orang itu. Jadi akhirnya Nabi lalu masuk. Mau masuk. Eh, Bung. Orang ini ikut bersama saya. Kalau sampaikan setuju memberi izin. Ya izinkan. Tapi kalau tidak. Ya biar dia pulang. Lalu siapa? Ya ini yang saya bawain. Wah sampaikan terus dijawab. Tidak Nabi silahkan. Tidak mengapa. Bahkan saya mengizinkan dia. Jadi kata-kata izin itu diperlukan. Jadi kalau undangan. Ada orang mengundang. Kok tidak diundang datang. Itu namanya Tuhaili. Tuhaili itu dilarang. Tuhailiun. Jadi. Saya diundang makan. Kok ada teman saya saya ajak. Tidak boleh ya. Mengajak orang makan. Di rumahnya teman. Ya. Itu tidak boleh. Sama dengan tamu ya. Sama dengan tamu gini ya. Terus saya tamu. Ada teman saya tamu-tamu. Eh mari silahkan makan. Sini. Loh. Enggak melun dua kok. Silahkan silahkan. Tidak boleh. Tidak boleh. Tamu sama tamu. Tidak boleh. Mangga. Biasanya nih. Mangga. Mangga. Loh. Padahal dia bukan Tuhan rumah. Bukannya nyanyar rumah. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Juga berkat. Itu kalau tidak. Diizinkan. Tidak boleh. Itu mamanya makan ya. Terus ada niyet. Kau pisai. Gitu ya. Ya. Itu tidak boleh itu. Sebab ini disediakan untuk dimakan di sini. Karena itu. Sudah menjadi kebiasaan. Ini tuntunan. Sursai agama. Ini orang itu mau diberi berkat. Itu disediakan sendiri. Ya toh. Yang namanya berkatan. Nah berkat ini. Ini maaf. Ini menjadi kebiasaan. Berkatnya itu lalu makanan, nasi atau ikan yang ada di sini. Itu dimasukkan. Di tempat berkat. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Itu haram. Jadi ini. Mungkin ini memang disediakan nanti sisanya untuk yang belakang. Yang belakang kadang-kadang belum makan itu. Sedangkan diizinkan makan itu di sini. Bukan untuk dibawa. Yang dibawa ini saja. Dan ini tidak usah diambilkan lagi baru sini. Itu biasa itu. Wah dibuka. Mengurut tangan-tangan sebuah itu. Tidak boleh. Jika orang yang kalau tidak diundang hadir. Harus dimintakan izin. Seperti Nabi. Diundang. Ini orang tidak kamu undang. Kalau kamu izinkan. Ya izinkan kalau tidak. Biar dia pulang. Kalau dia mengatakan. Saya mengizinkan Nabi. Baru. Ini untuk mengajari kita tata tersebutnya. Kemudian ada lagi yang saya perlu tambahkan sedikit. Beliau ini ternyata senang humor. Senang bergurau. Harap berhubungan dengan sifat beliau yang periang. Adalah sifat senang humor yang sehat. Bergurau dengan sahabat-sahabat dan para tamu. Beliau senang berhumor. Melucu dalam banyak. Dan banyak senyum untuk hal-hal yang remeh. Mengajak bergurau sahabat-sahabatnya. Dan membuat lelucon-lelucon yang sopan. Dengan dalam acara-acara yang ringan. Ini pernah contohnya begini. Ada seorang tua. Perempuan. Nenek. Tua. Datang pada Nabi. Sambil setengah merimut-merimut. Sangit. Minta didoakan supaya masuk syurga. Terus Nabi menjawab. Bagaimana. Tidakkah nenek mengetahui. Bahwa syurga itu tidak bisa dimasuki. Tidak bisa dihuni oleh nenek-nenek yang tua. Bagaimana saya harus berdoa. Apa enggak? Katanya Nabi. Nangis. 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 Akhirnya setelah nangis. Lalu Nabi segera datang. Eh. Mbok. Coba suruh datang sini. Mbok itu. Datang. Apa? Mbok tidak pernah dengar firman Allah. Inna insya'na himma insya'an faja'alna himma abakaron hurban atroba. Wawak. 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 Aku. Lahirkan. Aku. Tiptakan lagi. Sebagai mahluk baru. Di surga Nabi. Mereka. Kami jadikan gadis-gadis remaja. Ini. Quran ini. Iya. Jadi. Memang gak ajal. Wawak. 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 Muruban itu artinya yang dicicai. Ya. Yang berjudi. Akteroban yang umurnya. Apa? Pak pantaran. Rata-rata ya. Tua sebaya. Jadi rata-rata malah ditaksirkan. Mereka nanti orang perempuan di. Perempuan kita sekalupun sudah tua, setut, 80 tahun. Itu nanti kembali muda. Nah mudanya itu ukurannya 30-30. Tiga. Jadi umur itu kira-kira. Jadi umur yang matang lah. Tidak banyak. 30-33. Jadi Nabi itu nguya nih. Apa gak pernah denger ayat itu? Bok. Oh. Bikin. Lah iya. Nekko gak iso melebih tuwek. Mesti jadi nom. Gadis mane. Gaji perawan mane. Sampai an gitu. Iya lu. Kok iso-iso lho. Gaji nanti. Guyan. Guyan. Guyannya Nabi. Malah juga ada apa itu. Ya banyak lah. Guyan-guyan yang seperti ini. Ada orang minta tolong. Nabi saya ini akan melakukan perjalanan jauh. Tolong. Saya mesti isyakan kendaraan Untuk kendaraan saya itu Ontah Terus Nabi berkata Ya nanti saya carikan anak ontah Nanti kamu saya naikkan anak ontah Tuh Kau anak ontah Nabi Bagaimana menempuh beratus mil ini Naik anak ontah Terus Nabi Apa ada ontah tidak anak ontah Tidaknya Nabi Ini bukan Kau bermen Begitu-begitu Nabi itu Ini namanya Itu untuk berkontor pada kita Kita itu jangan sok Ada yang buat megawat terus Jangan paneng terus Ada Ada maksa Karena itu makro Orang ibadah itu Mekso-mekso itu makro Nabi bersabda Kau ini pun lah Kau ini sunat-sunat Atau pomoci kur'an Sunat-sunat itu Kok ngantuk Oh itu Terus 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 Jadi Itu keliru saya Padahal engkau yang memberi nikmat Keliru saya yang memberi nikmat Itu bahasa itu Jadi Usaha untuk ini Sebagai contoh Bagaimana Nabi mengajarkan Supaya orang itu Bisa menempatkan diri lah Saat-saatnya Tepat Ini saya kira Akun tangkapi saya yang saya pernah terhari Beliau itu bukan hanya pada anak Baga orang Sampai pada binatang Beliau pernah satu kali Kelihatan Sedang mengulurkan Cawan Ke seekor kucing Untuk ini Jadi Kucing itu Ambil Ada lagi beliau Dicatat Pernah merawat Seekor ayam yang sakit Diri Nabi Jadi ada satu Dirawati Obati Damoni Nah inilah Sebagai tanda-tanda Satu hal yang Kita tandai Beliau ini Dalam kedudukan Dan suasana Yang betapapun Tetap Beliau itu manusia Muhammad Rasulullah Artinya Tidak berubah Waktu beliau Menderita Dikejar-kejar Ya tetap Beliau apa adanya Kemudian beliau Setelah mencapai kemenangan Beliau ya tetap Sejak kalau dia untung Terus begini Ya Atau kalau juga Rosok Surin pangkat Empat banyak Surin pangkat Atau rosok Apes Lalu Begini Enggak Biasa Biasa Ini loh Keperujadian beliau Yang suka Beliau Waktu Mendidiki Mekah Yang terpaksa Ditinggalkan 8 tahun Nungki Waktu datang Apa yang Dia ulangkan Naik Ansa Sambil Menunduk Menunduk Dan merasa Syukur kepada Allah Bukan Teruak Siapaku Enggak Terus masuk Terus masuk Mekah penduduk Itu yang Rupanya Banyak Melakukan Kesalahan Di Hidro Wadid Nabi Ini waktu Nabi Kebetulan Lewat Dini Mekah Gumbret Takut Saya Habis itu Akhir Bicaranya Terus dipegang Hauwina Alay Tenangkan Innamah Ana Ibnu Mura'asin Min Quraish Ini cuma Anaknya Orang Perempuan Dari Quraish Dan Nabi Kilo Kajib Yang Suka Makan Dendok Aku Anak Embok Suka Makan Dendok Langsung Tidak Takut Dia Tidak Salah Setelah itu Nabi Berdiri Dibuka Misin Misin Terus Beliau Bicara Tamu Apa Kira-kira Menganggap Yang akan Saya Lakukan Sekarang Nabi Kok Adalah Orang Salih Puternya Orang Salih Orang Baik Anak Orang Baik Tidak Orang Baik Tentunya Kamu Akan Berbuat Baik Ini Mantuk Mantuk Terus Beliau Berkata Tidak Habis Tidak Hiar Seantumut Kamu Saya Bedaskan Dari Segala Macam Cuntikan Waduh Sorak Sorak Orang Itu Oh Ia Dalam Arti Yang Di Dalam Sejarah Disebut Ini Musuh Musuh Ini Dibir Dibir Aptul Lako Orang Yang Dibebaskan Dari Tentunya Aptul Lako Kalau Aptul Lako Ya Mereka Ini Beliau Itu Mengatakan Sudah Tapi Ada Tokoh Tokoh Yang Memang Berbahaya Ada Tapi Semua Yang Lain Dibebaskan Nah Inilah Kebesaran Beliau Saya Mudah-mudahan Kita Biarpun Ya Sedikitnya Kita Cinta Cinta Bila Beliau Seperti hadis Tadi Itu Tambah Cinta Nomor Dua Yang Mudah-mudahan Kita Sedikit Banyak Itu Ada Perdoman Untuk Jahan Atau Untuk Contoh Untuk Menyuruh Dapat Mungkin Bawanya Bagaimana Menguasai Diri Kalau Sedang Untung Seneng Biasa Dalam Keadaan Patah Biasa Mempertahankan Kepribadian Yang Tetap Ini Satu Perjuangan Kalau Kita Apa Itu Mempunyai Mental Dan Yang Kuat Yang Kuat Insya Allah Kita Naik Baca Naik Merci Sama Naik Peda Sama Peda Motor Sama Jalan Kaji Sama Saringan Sama Kelenguan Sama Jat Serang Terbinus Basti Singur Rabeiko Ya Black Apa Itu Istilahnya Itu Lupakan Resepsi Biasa Pakaian Serbanan Biasa Cak Lampen Biasa Ya Oke Di sana Dua 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 Mempertahankan Ketetepan Dua Inilah Yang mudah-mudahan Kita bisa Mencoba Menurut Seperti Dua Rasulullah Sallallahu Sallallahu Dua 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 Dua